Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak memfasilitasi kampanye para calon anggota legislatif atau caleg di media. Para caleg bisa berkampanye di media dengan biaya sendiri dan tetap mengacu pada aturan kampanye di media mulai 24 Maret hingga 13 April 2019. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memfasilitasi kampanye para calon anggota legislatif di media masa. Hal itu sesuai dengan keputusan KPU tentang kampanye di media di mana KPU hanya memfasilitasi kampanye peserta pemilu yakni partai politik, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Peserta pemilu partai politik dan pasangan calon presiden difasilitasi oleh KPU RI untuk kampanye di media sedangkan KPU provinsi memfasilitasi kampanye di media calon anggota DPD RI. Sementara kampanye di media masa bagi calon anggota legislatif tidak difasilitasi oleh KPU. Calek yang berkampanye secara mandiri di media tetap harus memenuhi aturan yang sudah diatur KPU seperti ukuran, durasi, dan spot maupun bentuk iklan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara KPU provinsi dengan pimpinan media masa. Ini kita, hari ini kita rapat koordinasi dengan media masa ya, terkait dengan rencana memasarkan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Sebelumnya kemarin kita sudah rakor dengan rapat koordinasi dengan peserta, yang baik itu partai politik, dengan tip kampanye Jawa Pres dan DPD. Yang kita fasilitasi itu kan DPD ya, Tiga Provinsi. Nah bagaimana dengan partai politik atau peserta pemiliran lainnya, itu bisa beriklan dengan kampanye yang difasilitasi secara mandiri, ketentuannya sudah kita sampaikan kemarin. Dan hari ini kita, ketentuan itu kita sampaikan ke DPI, ke teman-teman media masa ya. Tentuannya seperti apa, misalnya koran itu maksimal, misalnya kumpar peserta itu 810 mm kolom, katanya satu halaman. Kalau radio misalnya 10 spot, televisi juga 10 spot, kalau radio kan 10 spot, nah satu spot itu 60 detik ya, atau televisi 30 detik. Masa kampanye di media berlangsung dari 24 Maret hingga 13 April 2019, baik di media cetak, elektronik, dan juga online. Dari Pangkal Pinang Bangka, Belitung, Haryanto Ainus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.